Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Story of Ricky. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang ingin menuntaskan kekejaman di dalam penjara. Namun, para petinggi di penjara itu selalu menghalanginya dan ia pun diharuskan untuk melawan orang-orang terkuat di penjara itu. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah bus yang sedang membawa para tahanan. Satu persatu, tahanan pun memperkenalkan namanya. Kemudian, sang pemeran utama di film ini pun memperkenalkan namanya. Namanya adalah Ricky. Penyebab Ricky masuk penjara adalah karena ia membunuh orang yang ingin memperkosa pacarnya dan menyebabkan pacarnya meninggal dunia. Tetapi, saat ingin masuk, tiba-tiba alat pendeteksi berbunyi dan membuat para sipir kebingungan. Mengapa alarm berbunyi padahal Ricky tidak membawa benda apapun di tubuhnya? Saat diperiksa lagi, ternyata ada beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Saat sang sipir bertanya mengapa ia tidak mengeluarkan peluru itu dari tubuhnya, Ricky pun menjawab kalau itu untuk kenang-kenangan. Keesokannya, saat pagi hari, ada seorang pria tua yang sedang menggosok gigi. Tiba-tiba, ia didatangi oleh pria besar yang bernama Samuel. Dan ia langsung mencapakan pria tua tersebut. Padahal, pria tua tersebut akan bebas dalam beberapa hari lagi. Namun, para napi lainnya sering menghajarnya. Namun, tiba-tiba Ricky muncul dan menyenggol Samuel dan membuat Samuel terjatuh. Anak buahnya yang ingin mengajar Ricky langsung mengurungkan niatnya saat ia melihat wajah Ricky yang sangat marah atas kelakuan mereka tadi. Singkat cerita, pak tua tadi tidak kunjung dibebaskan oleh para sipir di penjara itu. Karena jika kalau ia ingin bebas, maka ia harus mendapatkan izin dari napi yang berkuasa di penjara itu. Karena frustasi, ia pun mengakhiri hidupnya. Ricky yang melihat pak tua tadi pun sangat bersedih atas kematiannya. Keesokannya, saat Ricky sedang mandi, tiba-tiba ada seorang napi berbadan besar menghajarnya dan membuat Ricky sampai terpental. Ternyata, pria itu disuruh oleh Samuel untuk membunuh Ricky. Hanya satu pukulan saja, pukulan Ricky sampai membuat perut orang itu bolong dan tewas seketika. Ternyata, Ricky dari kecil sudah memiliki kekuatan super sehingga ia dengan mudahnya melawan pria itu. Lalu, Ricky dihampiri dengan pria yang nampaknya cukup kuat. Pria itu bernama Oscar. Oscar mengatakan kepada Ricky kalau ia harus tunduk kepadanya dan jangan membuat masalah. Karena kejadian itu, Ricky pun dibawa ke ruangan asisten kepala sipir yang bernama Musang untuk mendapatkan hukuman. Musang juga mengambil beberapa info dari Ricky dan juga foto pacar Ricky yang telah meninggal. Saat Ricky ingin mengambil foto itu, tiba-tiba tangan Ricky dibacok dengan tangan bajak laut miliknya. Ia sempat dihajar beberapa kali oleh Musang. Seketika, Ricky teringat dengan wajah kekasihnya dan mengamuk di tempat itu. Namun, Ricky tidak ingin membunuhnya dan mengambil kembali foto kekasihnya tersebut. Bukan hanya jago bela diri, Ricky juga hebat dalam bermain seruling. Karena dulunya Ricky adalah mahasiswa musik. Di saat ia memainkan seruling, ia pun teringat masa-masa indahnya dengan kekasihnya itu. Keesokannya, Musang menyuruh Oscar untuk membunuh Ricky. Namun, di sisi lain, setelah kematian Samuel, anak buahnya Samuel yang bernama Rocky hampir dibunuh oleh para napi lainnya untuk membalaskan dendam mereka kepada Rocky. Dan di sini, Andreu sangat berambisi untuk membunuh Rocky. Kemudian, Oscar datang dan mengatakan bahwa yang berhak menghukum para napi di sektor utara adalah dirinya. Karena melawan, Oscar pun membunuh Andreu di depan para napi lainnya sebagai contoh. Agar tidak ada lagi orang yang berani melawannya. Lalu, Oscar membawa napi itu ke lapangan dengan tujuan untuk memancing Ricky untuk menyelamatkannya. Benar saja, kemudian datanglah Ricky menemui Oscar. Pertarungan pun terjadi. Namun, Ricky tidak mau membalas. Ricky meminta Oscar untuk melepaskan Andreu dulu. Karena Oscar tak mau, akhirnya Ricky pun melawannya. Namun, Oscar bermain curang dan mengeluarkan sebuah pisau. Ia pun berhasil membuat mata Ricky terluka dan membuat tangan Ricky lumpuh dengan pisaunya. Saat terjatuh, Ricky tak sengaja menemukan sumber air dan memecahkannya. Ia pun langsung membersihkan matanya. Hanya dengan satu pukulan membuat mata Oscar keluar. Dan Oscar pun tewas. Para napi yang marah atas perbuatan Oscar mencoba untuk menyerang Musang. Namun, tiba-tiba muncul tiga orang terkuat yang memimpin sektor. Yang pertama adalah Logan, ketua dari sektor barat. Kemudian Tarzan, ketua dari sektor timur. Dan yang terakhir adalah Dragon dari sektor selatan. Namun, Ricky meminta para napi lainnya berhenti dan langsung membawa Mayel Andreu dari tempat itu. Setelah kematian Oscar, asistennya yang bernama Shinji kini sendirian. Untuk mengisi kesepiannya, dia mencoba meniru kebiasaan Ricky memainkan musik dengan selembar daun. Ricky yang melihatnya mencoba untuk mengajari Shinji. Namun, betapa terkejutnya Ricky saat melihat lidah Shinji yang sudah terpotong. Kemudian, Ricky pun memberikan Shinji seruling miliknya agar Shinji tetap bisa memainkan musik. Dan hal itu membuat Shinji sangat senang atas pemberian Ricky. Samping senangnya, Shinji kemudian memberikan sebuah bunga opium kepada Ricky. Bunga itu sejenis tanaman terlarang seperti ganja. Ricky pun sangat terkejut kalau ada bunga seperti itu di dalam penjara. Di sisi lain, Logan melihat mereka berdua dari balik bayang-bayang. Kemudian, Shinji dipanggil oleh tiga penguasa untuk dihukum. Karena, ia telah membocorkan rahasia ladang opium ke Ricky. Tetapi, kalau ia tidak mau dihukum, Shinji harus membunuh Ricky. Tetapi, saat itu Shinji tak mau. Sehingga, Shinji pun disiksa sampai Shinji tewas. Ricky yang melihat wajah Shinji pun bersedih. Sekaligus marah kepada orang yang membunuh Shinji. Kemudian, Ricky pun membakar ladang bunga opium di sektor barat. Dan hal itu membuat Logan, sang penguasa sektor barat, sangat marah. Perkelahian pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, Dragon datang untuk membantu Logan. Saat Ricky ingin dihabisi oleh Logan dan Dragon, kemudian Tarzan datang. Lalu, membawa pergi Ricky dengan alasan ia ingin berduel satu lawan satu dengan Ricky. Sebelum Ricky dibunuh. Di sini, Tarzan membawa Ricky ke sebuah ruangan dan mereka pun berduel di tempat itu. Tiba-tiba, banyak cairan semen sehingga membuat Ricky dan Tarzan tenggelam dalam semen itu. Hal itu dilakukan untuk membunuh Ricky. Untung saja, Ricky dapat lolos sekalian menyelamatkan Tarzan. Namun, upaya itu terhenti karena semen yang menyelimuti Ricky segera mengeras dan membuat ia tidak bisa bergerak lagi. Singkat cerita, ketua sipir pun datang dengan anaknya. Dan saat anaknya ingin berlari, tak sengaja ia terjatuh. Ketua sipir pun bertanya siapa orang yang meletakkan karpet itu. Karena hal itulah membuat orang yang menyiapkan karpet tersebut harus kehilangan matanya. Kemudian, Musang memberitahu ketua sipir tentang ladang opium. Kalau ladang tersebut telah musnah, ketua sipir yang mengetahuinya langsung kejang-kejang sakit jantung. Ia pun langsung meminum obatnya. Lalu, ketua sipir langsung menemui Ricky. Terlihat, Ricky sedang ditahan di suatu sel dengan tangan di rantai. Lalu, saat ketua sipir ingin mendekatinya, tiba-tiba Ricky terbangun dan langsung menarik ketua sipir. Tiba-tiba, datang Tarzan untuk menghajar Ricky. Tetapi, Ricky dapat mengalahkan Tarzan. Lalu, tiba-tiba jatuh atap yang terbuat dari besi, yang sangat berat. Namun, ketua sipir menyetrum dengan listrik 100 ribu volt. Ricky pun tumbang. Saat besi itu akan jatuh mengenai Ricky, tak diduga-duga. Tarzan bangun dan menahannya, sehingga Ricky dapat lolos. Mungkin, Tarzan ingin membalaskan kebaikan Ricky sebelumnya dan sudah muak mengikuti perintah ketua sipir. Sepintas, Ricky ingin menilamatkan Tarzan. Namun, itu semua sia-sia. Dan akhirnya, Tarzan pun tewas di tempat. Dan Ricky pun sangat marah dan langsung ingin menyerang ketua sipir. Namun sayangnya, Ricky terkena setrum sehingga membuat ia tumbang. Saat tersadar, Ricky ternyata sudah berada di sebuah lapangan. Dan Ricky akan dikubur hidup-hidup. Dan jika Ricky bisa bertahan sampai 7 hari, ketua sipir akan membebaskan Ricky. Lalu, ketua sipir menyuruh para napi di sana untuk mengubur Ricky secara bergantian. Namun, para napi menolak dan tidak mau melakukannya. Seketika orang-orang yang menolak akhirnya ditembak di tempat. Dan napi lainnya tak bisa berbuat banyak. Mau tak mau, para napi pun menguburkan Ricky secara bergantian. Hari demi hari, Ricky masih berada di bawah tanah itu. Dan setiap malamnya, terdengar suara seruling Ricky yang mendandakan bahwa Ricky masih hidup. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Kini saatnya Ricky keluar. Dan benar saja, Ricky masih hidup. Tetapi, ketua sipir mengingkari janjinya. Dan Ricky tetap ditahan dan juga disiksa. Setelah banyak hal yang dilaluinya, kini Ricky sangat lemas. Lalu, ada satu orang napi yang perhatian kepadanya. Ia datang dan membawakan Ricky makanan. Napi itu bernama Freddy. Namun, aksinya diketahui Rocky. Alhasil, Freddy pun ditangkap dan dibunuh. Saat Musang dan Rocky ingin mengecek sama Ricky, ia melihat tidak ada Ricky di dalamnya. Ternyata, Ricky ada di atas atap. Dan ia pun langsung membunuh Rocky dan menghajar Musang. Sehingga Ricky dapat bebas. Kemudian, terjadilah kerusuhan di sel tahanan untuk melawan kekejaman ketua sipir. Ricky pun membantu mereka dan menghajar para sipir itu. Singkat cerita, Ricky akhirnya bertemu dengan ketua sipir. Tanpa basa-basi, ketua sipir langsung membunuh Musang karena menurutnya ia sudah tidak berguna lagi. Di saat bersamaan, datanglah Logan dan Dragon. Tetapi, mereka berdua kalah oleh Ricky. Dan tersisalah ketua sipir dan Ricky. Dan terjadilah pertarungan. Tak disangka-sangka, ternyata ketua sipir mempunyai kekuatan super dan dapat merubah tubuhnya menjadi lebih besar. Seketika, Ricky pun kualahan. Namun, karena kecerdikannya Ricky, akhirnya Ricky pun bisa mengalahkan ketua sipir. Dan memasukkannya ke dalam penggiling daging. Sehingga, ketua sipir pun tewas. Setelah itu, Ricky pun keluar dan memukul sebuah tembok yang besar dengan tangannya. Seketika, tembok itu pun roboh. Dan akhirnya, Ricky pun bisa keluar dari penjara itu. Dan film pun selesai. Nah, seperti itulah cerita film Story of Ricky. Semoga kalian terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya.